Bintang-bintang di langit Bintang-bintang di sebut sebagai suatu pola kini dikenal sebagai konstelasi atau rasi bintang yang menempati suatu wilayah tertentu di langit. Berkembanglah mitologi atau legenda dari berbagai peradaban kuno tentang rasi-rasi bintang. Catatan tentang rasi bintang dapat ditemukan dalam buku karya Ptolemaus, Almagest, di mana disebutkan di dalamnya tentang 48 buah rasi bintang yang dikenal saat itu 47 di antaranya sama dengan yang dikenal saat ini. Sejak tahun 1928 International Astronomy Charlie Union, IAU, meresmikan 88 buah rasi bintang berikut batas-batas rasinya untuk menghindari adanya sengketa wilayah antara satu rasi dengan yang lainnya. Pemetaan langit seperti ini berguna sebagai alamat bintang-bintang, galaksi, dan obyek langit lainnya sehingga memudahkan kerja para astronom dalam penelitian astronomi. Nama rasi bintang sendiri adalah hasil kesepakatan yang diambil dari nama yang telah ada sebelumnya, misalnya yang diambil dari karya Ptolemaus berjudul Almagest. Nama-nama rasi bintang kebanyakan berdasarkan mitologi Yunani dan Romawi. Sebenarnya tiap daerah tentu punya namanya sendiri-sendiri, sebagai contoh di Indonesia, bintang terang dalam rangkaian Orion, dikenal sebagai bintang waluku. Dari banyak rasi bintang yang ada, terdapat 12 rasi yang dikenal dengan nama Zodiac. Zodiac dapat diartikan sebagai wilayah tempat 12 rasi bintang yang tampak dari bumi dilintasi oleh matahari setiap tahunnya. Revolusi bumi mengelilingi matahari tiap tahunnya menyebabkan matahari tampak seolah-olah bergerak dalam lintasan yang sama tiap tahunnya. Meskipun ini tidak benar karena adanya gerak presesi yang mengakibatkan perubahan perlahan-lahan dalam posisi benda langit, dalam kurun waktu yang sangat lama. Lintasan matahari itu disebut tekliptika. Dalam gerak semut tahunannya itu matahari tampak dari bumi melintasi 12 rasi bintang yang sama pada suatu saat setiap tahunnya. Zodiac ini dikenal oleh bangsa Babylonia sejak abad 2000 SM. Dari Zodiac inilah selanjutnya kita mengenal pembagian nama bintang berdasarkan kelahirannya. 12 rasi tersebut adalah Aries, Taurus, Glemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Dan hal ini juga dikaitkan dengan kepercayaan bahwa bintang-bintang itu memberi pengaruh kepada kehidupan manusianya. Tetapi kali ini kita bukan sedang membicarakan tentang ramalan bintang. Kalau itu sih serahkan kepada ahlinya aja. Dalam ilmu astronomi sendiri Zodiac tidak menempati kedudukan yang teristimewa selain karena letaknya yang strategis tanpa dilewati matahari setiap tahunnya. Tidak seperti dalam dunia astrologi di mana Zodiac dianggap mempunyai pengaruh terhadap segala peristiwa di bumi. Manfaat rasi bintang meskipun begitu, rasi bintang, termasuk Zodiac diantaranya, bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya kegiatan mengelompokkan bintang dan menganugerainya bentuk secara suka-suka telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Telah sejak lama pula rasi-rasi bintang di langit digunakan manusia sebagai petunjuk arah dan waktu. Salah satu contohnya adalah Bikip Rata Wursa Meiji yang sejak dahulu telah digunakan sebagai petunjuk arah utara. Agaknya orang-orang zaman dahulu telah menyadari bahwa rasi bintang muncul pada saat dan wilayah langit yang sama dalam kurun waktu tertentu setiap tahunnya sehingga dapat digunakan untuk keperluan navigasi. Kisah-kisah Nenek moyang bangsa kita dahulu melihat tujuh bintang ini sebagai bintang biduk atau sampan, perahu. Lain di barat, lain di timur. Bagi orang Yunani kuno rasi ini tampak sebagai seekor beruang karena mereka tidak hanya melihat ke tujuh bintang saja tetapi dengan bintang-bintang lainnya di sekitar tujuh bintang tersebut. Jadilah mereka melihat bentuk beruang pada rasi itu. Bagi orang Romawi rasi ini tampak tidak hanya sebagai beruang biasa tetapi sebagai beruang besar, disebut Ursa Meiji. Rasi ini kini lebih dikenal sebagai dikirip ratogayu ngeraksasa. Salah satu rasi bintang yang dikenali oleh banyak peradaban dan memiliki beragam kisah adalah rasi leo, rasi yang digambarkan sebagai singa perkasa. Dalam mitologi Yunani rasi leo dikisahkan sebagai singa raksasa yang terkenal buas, yang harus dikalahkan Hercules demi memenuhi tugas yang diberikan oleh Dewi Hera. Hercules berhasil memenangi pertarungan sengit tersebut. Sebagai penghormatan, Dewi Hera menempatkan singa buas tersebut di satu bagian langit, menjadi singa yang tak lagi mematikan. Lain lagi menurut orang-orang Mesir kuno. Bagi mereka leo bukanlah satu mahluk yang harus dikalahkan Hercules, melainkan salah satu dewa yang mereka sembah, dewa singa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tidak hanya orang-orang Yunani dan Mesir yang melihat bentuk singa pada rasi ini. Orang-orang Sumeria juga telah melihat bentuk singa dan menyebutnya ser. Orang-orang Turki menyebutnya artan. Orang-orang Shria menyebutnya Aroyo. Aryae bagi orang-orang Yaudi dan Aru bagi orang-orang Babylonia. Beragam sebutan dengan makna yang sama, singa. Banyak lagi kisah-kisah menarik yang lahir dari memandangi langit malam, rasi leo hanya salah satunya. Dari berbagai sumber. Rasi Bintang Orion Rasi Bintang Orion adalah salah satu rasi bintang yang cukup terkenal. Batas wilayah rasi bintang Orion digambarkan dalam garis kuning putus-putus. Suatu rasi bintang atau konstelasi adalah sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus. Dalam ruang tiga dimensi, kebanyakan bintang yang kita amati tidak memiliki hubungan satu dengan lainnya, tetapi dapat terlihat seperti berkelompok pada bola langit malam. Manusia memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam mengenali pola dan sepanjang sejarah telah mengelompokkan bintang-bintang yang tampak berdekatan menjadi rasi-rasi bintang. Susunan rasi bintang yang tidak resmi, yaitu yang dikenal luas oleh masyarakat tapi tidak diakui oleh para ahli astronomi atau himpunan astronomi internasional, juga disebut asterisma. Bintang-bintang pada rasi bintang atau asterisma jarang yang mempunyai hubungan astrofisika, mereka hanya kebetulan saja tampak berdekatan di langit yang tampak dari bumi dan biasanya terpisah sangat jauh. Pengelompokan bintang-bintang menjadi rasi bintang sebenarnya cukup pacat, dan kebudayaan yang berbeda akan memiliki rasi bintang yang berbeda pula, sekalipun beberapa yang sangat mudah dikenali biasanya seringkali ditemukan, misalnya Orion atau Scorpius. Himpunan astronomi internasional telah membagi langit menjadi 88 rasi bintang resmi dengan batas-batas yang jelas, sehingga setiap arah hanya dimiliki oleh satu rasi bintang saja. Pada belahan bumi, hemisfer, utara, kebanyakan rasi bintangnya didasarkan pada tradisi Yunani, yang diwariskan melalui abad pertengahan, dan mengandung simbol-simbol zodiac.